Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian tetap ada dalam keadaan yang sehat, aku harap kalian tetap ada dalam keadaan yang baik-baik aja, dan tentunya kalian ada dalam keadaan yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup. So guys, disini kembali kita akan membahas video gore lagi gitu guys, cuman berhubung kemarin itu ada banyak banget haters gitu ya, haters-haters kurang ajar guys, dimana mereka itu begitu nyinyir, begitu bermulut kotor dan mengeluarkan umpatan-umpatan tidak pantas di video terbaru kita guys. Karena disini Aing udah males gitu ya menghadapi mereka, jadi otomatis disitu Aing menghapus beberapa komentar dan menyembunyikan mereka itu dari kolom komentar gitu guys. Jadi mungkin ke depan juga kalian nggak perlu heran, nggak perlu kaget melihat kenapa jumlah komentar yang muncul di kolom komentar itu nggak sebanyak dulu gitu ya. Berhubung Aing ini udah gede gitu ya, udah makin males menghadapi orang-orang, para haters-haters yang kurang ajar dan tentunya komentar-komentar yang nggak memberdayakan. Disitu juga jadi Aing untuk membahas sesuatu itu bukannya mendapat edukasi gitu guys, malah mendapat nyinyiran, disitu Aing sama sekali udah males. Dan berhubung biar hati Aing ini mental, Aing ini tetap sehat guys, Aing putuskan untuk menghapus, memblok mereka semua komentar-komentarnya gitu guys. Jadi mereka masih bisa untuk tetap nontonin kita, cuman mereka itu ketika komen itu langsung auto-delete gitu sama pihak YouTube guys. Berhubung Aing ini udah memanfaatkan fitur untuk menghapus komentar-komentar jelek, komentar-komentar nyinyir, dan komentar-komentar yang nggak hubuh di kolom komentar gitu. Jadinya ya terserah kalian, whatever, kalian mau nyinyir, kalian mau ngecoblak ini itu, kalian mau memberikan komentar-komentar negatif, itu hak kalian guys. Cuman komentar kalian itu nggak akan muncul di kolom komentar guys, sekiranya komentar-komentar itu komentar-komentar yang tidak memberdayakan, dan komentar-komentar sampah gitu guys. Aing nggak punya waktu untuk meladani orang-orang barisan sakit hati, Aing nggak punya waktu untuk meladani orang-orang sampah gitu guys. Jadi Aing disini fokus untuk bikin konten, dan tentunya juga konten ini akan terus berjalan seiring dengan banyaknya request-an, dan tentunya juga dukungan positif dari kalian semua gitu. Kalian nge-share dulu ke grup WA, baru dari grup WA itu sama Aing itu dibikin konten gitu guys. Dan konten yang bakalan kita bahas untuk hari ini berjudul Lagolpean guys. Mungkin sebagian dari antara kalian udah banyak yang nyaho tentang kasus bagong ini guys, dimana kasus bagong ini tuh tentu sangat satisfying lagi. Ada yang aoh-aohnya guys, ada yang sangat jengjerihun, dan ada yang sangat merintih-merintih seperti anak kecil, dan tentunya juga setelah Aing lihat grafik dari viewers kita gitu guys, banyak sekali para pecinta gorengan ya guys, yang paling doyan itu tentu dari genre kartel gitu guys. Makanya disini Aing membahas lagi genre kartel, dan tentunya judul video yang bakalan kita bahas untuk hari ini berjudul Lagolpean guys. Lebih tepatnya ini ya guys, ini adalah judul dari video yang bakalan kita bahas untuk hari ini guys. Videonya ini dari Meksiko tentunya guys, dan videonya ini di upload tanggal 5 Agustus 2021, atau sekitar 2 atau 3 tahunan yang lalu dari hari ini kita bikin konten ini. Dalam video bagong yang terlihat untuk kita bahas hari ini guys, terlihat seorang bapak-bapak gitu ya guys, yang maaf banget, Kinder Joy-nya ini dirantai oleh pihak tertentu, yang Aing sendiri tidak nyaho itu siapa, dan korban juga siapa guys. Jadi barangkali dari antara kalian ada yang nyaho siapa korban dan siapa pelaku, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Di video ini Kinder Joy dia dirantai guys, dan kaki dia guys, pahak KFC dia itu dicoplokin, kemudian si kakinya itu guys, dipakai buat ngegebugin Kinder Joy dia gitu guys. Dan terlihat sebelum kakinya itu dicoplokin guys, nampaknya juga ini kuping di bagian Kinder Joy-nya itu udah nggak ada guys, dan Kinder Joy-nya itu udah sangat mengerikan sekali tentunya guys. Dan tanpa banyak cincong lagi, tanpa banyak bacot lagi, Aing akan memperlihatkan video bagong ini guys, kepada kalian. Dan durasi video ini berdurasi sekitar 3 menitan guys, kita nonton aja play langsung videonya ya. Di awal video guys, kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki ya guys, yang haap banget, ditelanjangi bulat, ditelanjang bulat gitu guys, sampai burung kakak tua dia yang menghilang keperlihatan guys, dan si laki-laki ini Kinder Joy-nya dirantai guys, kemudian kakinya itu dipegangin guys. Kupingnya juga udah nggak ada, nampaknya kupingnya udah dicoplokin guys. Dan si algojo-nya guys, kemudian nyoplokin bagian persendian guys, dari kaki sebelah kiri guys. Kemudian nggak butuh waktu berlama-lama, nyoploklah si kakinya itu guys, di pahaknya itu kemudian digebugin ke Kinder Joy dia guys. Di sini juga si laki-laki itu sangat manfaatnya, sangat tersiksa sekali guys. Dan kemudian si anggota algojo ini guys, meraba-raba bagian persendian, mungkin karena dia itu nyawa anak pembid tubuh, di mana bagian sendi mana, yang tidak mengeluarkan sambal matah ketika dicoplokan, jadi dia itu menggesek-gesek pisaunya itu, ke bagian persendian dia guys. Dan si laki-laki ini nggak bisa melawan, otomatis guys, dengan ceker ya, hanya tersisa satu guys. Si laki-laki ini kemudian dadanya diinjek guys, sekenceng-kencengnya. Dan ai-ai gitu guys, seperti seorang anak kecil diambil permennya guys. Nggak lama kemudian guys, bagian paha KFC yang bagian satunya lagi, itu tanpa nyoplok guys. Jadi bagian paha KFC kiri dan kanan korban, di sini udah nyoplok kedua-duanya guys. Kemudian digebugin ke badannya dia. Kemudian si algojo ini, dua orang ini guys, berbicara yang ayah sendiri tidak ngerti, tidak nyaho apa dia itu, berbicara apa guys, bahasa Spanyol soalnya. Dan si laki-laki ini guys, paha KFC-nya itu kemudian disimpan di bagian dadanya dia guys. Kemudian guys, mulut dia disumpel, dipukup gitu. dan kemudian bagian keleknya spicy wingnya ikutan dicoplokin guys, sampai si laki-laki ini merintih, seperti anak kecil diambil permennya guys. Merintih gitu ya, jeng jari hun, ayah, ayah gitu guys. Dan ini tuh udah habis sampai kelek gitu guys, sampai bagian ininya itu tersisa gitu guys, nggak bersisa habis total gitu guys, bagian keleknya itu dari bagian pergelangan kelek gitu guys, diambil dicoplokin menggunakan pisau, dan nampaknya ini sangat satisfying, dan begitu mudah nampaknya guys, nggak kesulitan si algojo ini, ketika mencoplokkan spicy wing, dari si laki-laki tersebut guys. Lalu disitu guys, Lalu disitu. Lalu disitu guys, yang Aing sejadi dia menjerit, seperti anak kecil gitu, mungkin karena merasa kesakitan guys. Kemudian spicy wing yang satunya lagi ikutan dicoplokin juga guys, jadi siwi belakang punggung dia itu diinjak guys, dan kemudian spicy wingnya itu dicoplokin guys, sehingga dia itu nggak bisa melawan sama sekali, dan nyoplok lah akhirnya guys, di menit ketiga guys. Sayangnya video berhenti guys, jadi kita tidak diperlihatkan lebih lanjut, bagaimana kelanjutan video ini guys, tapi bayangan Aing sih, dengan posisi spicy wing dan kedua ceker yang nyoplok, sepertinya bakalan meninggoy nggak lama guys, karena sambal matah mungkin keluar ya guys sih, dan otomatis orang nggak akan bertahan lama, kalau spicy wing dan kedua ceker diambil guys. Dan itulah akhir dari kisah Lagolpean guys, barangkali dari antara kalian, ada yang nyaho atau ingin menambahkan informasi tentang kisah Bagong ini, atau video Bagong yang pigoblogen ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar, informasi apa saja yang perlu kita ketahui dari video Bagong ini, sehingga kita mendapatkan informasi yang bermanfaat dari komentar kalian guys. Dan barangkali dari antara kalian, ada yang mau merequest video Bagong, kisah-kisah Gore, ataupun kisah-kisah goblok lainnya, yang perlu kita bahas, dan perlu kita untuk nonton bareng guys, kalian sendiri nggak berani nonton, tapi kita perlu untuk nobar gitu guys, silahkan kalian tulis kisah Gore apa, atau video Bagong apa yang mau kalian request, biar kita bisa sama-sama bahas di channel Gorengan, kesayangan kita ini guys. Dan jangan lupa untuk sama-sama memberikan like, memberikan subscribe, dan memberikan dukungan positif kepada channel ini, dengan komentar-komentar yang edukatif, yang informatif, dan tentunya komentar-komentar yang memberdayakan, sehingga channel ini dapat semakin lama, semakin meluas, channel ini dapat semakin menjadi hiburan, informasi yang bermanfaat, bagi banyak orang, dan bagi banyak kalangan guys. Sekali lagi Aing ucapkan, terima kasih banyak buat kalian semua, yang sudah setia nontonin Aing dari awal hingga akhirnya guys, akhir kata Aing ucapin, bye-bye.